Tidak perlu takut resesi Tapi untuk menghindari resesi ini seperti yang kami sebutkan tadi Prasyarat yang di awal adalah harus timbul dulu rasa aman dan sehat Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya Perekonomian Indonesia akhirnya menyusut pada triwulan 2 tahun ini Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penciutan produk domestik bruto atau PDB sebesar 5,32% Ketimbang periode triwulan 2 2019 Bila dipandingkan dengan triwulan 1 lalu ekonomi menyusut 4,19% Negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sebagian besar bahkan sudah mencatatkan pertumbuhan negatif lebih awal Yakni di triwulan 1 tahun ini Tekanan dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih mencengkram kuat Hingga penyusutan ekonomi berlanjut di triwulan 2 Bukan hanya di Asia Tenggara Sebagian negara di dunia sudah tenggelam dalam resesi ekonomi Dengan mencatat penyusutan perekonomian 2 triwulan berturut-turut Indonesia kini pun sudah di tepi jurang resesi Situasi tersebut tidak terhindarkan Dengan wabah corona yang meluas tanpa memandang status ekonomi Upaya mengatasinya mau tidak mau menghambat seluruh aktivitas masyarakat Kegiatan ekonomi tidak terkecuali Otoritas di tiap negara tiada hentinya dihadapkan pada pilihan sulit Menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan jiwa dari COVID-19 Beberapa negara memilih langkah drastis Menerapkan lockdown setiap kali penularan COVID-19 melonjak Jelas, dengan cara itu perekonomian akan semakin terpukul Resesi bagi mereka adalah lumrah Sebuah konsekuensi yang harus dialami di tengah pandemi Indonesia lebih mengarah pada jalan tengah Berupaya menyeimbangkan penyelamatan perekonomian dengan penanganan wabah Dengan kegiatan ekonomi yang masih tersendat-sendat Belanja pemerintah menjadi andalan untuk menggerakkan roda perekonomian Maklum saja bila Presiden Jokowi beberapa kali mengungkapkan kegusaran Melihat lambatnya realisasi anggaran pemerintah Sampai dengan triwulan dua Serapan belanja baru 39% Perlu kerja lebih keras untuk merealisasikan belanja pemerintah dengan lebih cepat Terutama yang berupa bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah Agar ekonomi tidak terpuruk lebih dalam Seiring dengan itu, kegiatan ekonomi yang sempat terhenti mulai digerakkan Walaupun demikian, jangan sampai ketakutan terhadap resesi Membuat kebijakan membangkitkan ekonomi menjadi gerasa kerusu Satu yang harus menjadi pegangan Penularan COVID-19 tidak boleh lepas kendali Penerapan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar adalah harga mati Semua kegiatan ekonomi harus bisa menerapkannya seiring pengoperasian secara bertahap dan penuh kehatian-hatian Kita bisa mengambil contoh penyelenggaraan transportasi umum Sejak awal pandemi, transportasi umum langsung dikenali sebagai lokasi potensial penularan COVID-19 Untuk itu, semua upaya penjagaan dikerahkan dan protokol kesehatan ditegakkan secara ketat Hasilnya, hingga kini belum muncul lagi klaster baru penularan di angkutan umum Hal tersebut tidak membuat lantas kita bisa selebor Mengoperasikan segala moda Semua tetap harus dilakukan secara hati-hati Termasuk antisipasi terhadap peningkatan penumpang angkutan umum Begitupun semestinya yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi lainnya Munculnya klaster perkantoran dan pasar Membunyikan alarm yang nyaring Bahwa protokol kesehatan tidak diindahkan di lokasi-lokasi yang bersangkutan Artinya, masih perlu upaya lebih untuk menegakkan disiplin mematuhi protokol Upaya memulihkan perekonomian mesti tetap menjunjung tinggi protokol mencegah penularan COVID-19 Tak perlu takut resesi Ketika pemerintah telah mengerahkan segala daya Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia Termasuk dari wabah mematikan Karena itu, amanat konstitusi Terima kasih telah menonton!